Intro Sebelum melaksanakan hari raya galungan, Mat Hindu di Bali memperingati hari penampahan galungan yang tepatnya pada hari Selasa, Anggaru Wage Wukudunglan, yang ditandai dengan proses menyemilih babi yang memiliki simbol yakni sebagai membunuh semua nafsu kebenih tangan yang ada di dalam diri manusia. Serta, daging babi itu sendiri digunakan sebagai sarana pelengkap perpecara. Pada hari penampahan, umat Hindu di Bali juga memasak makanan khas yang paling umum yaitu lawar, sakti lilit, serta masakan lainnya. Menurut kepercayaan masyarakat di Bali pada umumnya, hari penampahan ini, para leluhur akan menentangi sana keturunan yang ada di dunia. Karena itulah, masyarakat juga membuat subuhan khusus yang terdiri atas lauk pauk, jejanan, buah, kopi, lekesan, atau daun siri dan pinang yang ditunjukkan kepada leluhur yang menyinggahi mereka di rumahnya masing-masing. Umat Hindu di Bali, saat Hari Raya Galungan, melaksanakan ritual netap sesayu di masing-masing rumah-rumah mereka. Ritual ini umumnya dilakukan oleh anak-anak yang belum tanggal gigi untuk pertama kalinya atau belum ketus gigi. Walaupun umumnya netap sesayu dilakukan oleh anak kecil, namun bisa juga orang dewasa terut serta. Mengenai ritual tersebut sebagai bentuk pengantap bayu atau mengembalikan energi yang sudah terkuras, sehingga umat diharapkan dapat melakukan aktivitas kembali dengan optimal. Natal sesayu atau ritual dengan menggunakan sesatian tertentu ini dilakukan di Bali suci masing-masing yang dipimpin biasanya oleh ibu rumah tangga ataupun pemangku. Ritual itu juga dibarangi dengan membersihkan air suci atau tirte dan mengenakan benang putih di pergelangan tangan kanan. Terima kasih telah menonton! Hari Raya Galungan Galungan jatuh pada hari Rabu buku Dungulan Galungan dirayakan sebanyak dua kali dalam setahun. Ada pun arti dari kata galungan itu diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti bertarung. Bisa disebut juga Dungulan yang artinya menang. Kemudian ada pun sejarah yang menyebutkan galungan dirayakan pertama kali pada hari Purnama Kapat Buddha Kliwan Dungulan di tahun 882 Masehi menurut Lontar Purana Bali Duiko. Makna dari perayaan Hari Raya Galungan ini ialah secara filosofis yaitu Hari Raya Galungan dimaksudkan agar umat Hindu mampu membedakan dorongan hidup antara adharma dan budi atma di dalam diri manusia itu sendiri. Dilihat dari sisi upacara yakni sebagai momen umat Hindu untuk meningkatkan baik secara ritual ataupun spiritual dalam melawan adharma dan menegakkan dharma. Jadi, dapat disimpulkan bahwa galungan ialah untuk menyatukan kekuatan rohani agar umat Hindu mendapat pendirian serta pikiran yang terang yang merupakan wujud dharma dalam diri manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.